Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, memantau perayaan malam tahun baru di sejumlah titik ibu kota untuk memastikan tuasana kondusif di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Desember 2022. Prasetyo dan Heru disambut antusias oleh warga saat mengunjungi tiga panggung festival di area Sarinah hingga Bundaran Hotel Indonesia. Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengimbau para pengunjung agar menjaga kebersihan dan ketertiban saat menikmati acara-acara yang disuguhkan Pemprov DKI menjelang pergantian tahun. Hari ini kita mengelepaskan tahun 2022 menuju ke tahun 2023. Dan yang penting tetap jaga kesehatan apa yang jadanya Pak Guru. Yang kedua, jaga kebersihan. Ya, selesai acara, selesai buah kebersihan itu gak ada kotoran ya. Jadi saya kira yang penting, masyarakat Jakarta kita melihat jaga kata ke depan adalah sebagai salah satu contoh daerah di Indonesia. Hal senada juga diungkapkan Heru. Ia meminta warga tidak meninggalkan sampah usai menyaksikan acara di tujuh panggung festival kawasan Car Free Night. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggelar sejumlah rangkaian acara festival Malam Tahun Baru 2023. Setidaknya ada tujuh panggung hiburan yang disiapkan untuk meramaikan malam pergantian tahun di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin dalam penerapan Car Free Night. Selamat menjelang tahun baru 2023 yang nanti beberapa saat lagi pergantian tahun sedang akan berlangsung dan pesan kami adalah tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kekompakan dan kesabaran dalam nanti sampai dengan menjelang malam tahun baru. Sekali lagi, selamat menikmati hiburan yang Terteriat DPR DDKI melaporkan.